Intro Konon kabarnya katanya Ustadz Effendi ini sempat menjadi guru ngajinya Cika Hei soleh saya emang alhamdulillah Saya tunggu dulu bener gak ini soleh soleh belum tentu bener Tanya dulu ini kan konon kabarnya Sok mana ditanyakan Bener gak gitu Ustadz? Setiap orang punya masa lalu ya Dan jadi kayak reunion ini mas Oh gitu tapi dulu memang ketemu memang aja Cita-citanya asli pengen jadi artis Cita-citanya jadi apa? Jadi artis Di bully tuh diteriakin sama anak-anak sampai ditekukin kepalanya Jadi artis cita-citanya dari kecil dibully? Sekarang jadi artis tetap dibully ya Lu kecil dulu pengen jadi artis sampai ditepuk-tepukin sama anak amat Iya kan disakanya kan ngimpi gitu kali Masa di Bandung katanya gitu Apa ingusan katanya gitu Emang kamu ingusan? Iya kan masih SD pak Dia masih caludi gitu Caludi rek jadi artis gitu-gitu Masih dulu hitam gitu ya jelek ya? Gak hitam-hitam banget sih pak Dulu putih tua Putih tua? Oh udah sekolah tuh Putih tua ya? Tapi saya tuh pernah ngaji di TPA Atakwa Bandung Boleh tepuk tangan buat saya dulu Buat saya Mana sih bro Tepuk tangan? Tapi saya emang bagus ya dilanya Teh A terus, A terus Alpa terus maksudnya Alpa terus Tuh pak Tapi saya gak nyangka guru ngaji saya ini Teh Dulunya Teh baung juga Masuk penjara Sekarang juga masih baung cuman lebih syariah ya baungnya Baung syariah tuh gimana? Jadi segala kenakalan dibawa ke masjid gitu Jadi malah di masjidnya Taubat ya? Taubat Jadi Taubat itu Tau Obat Tau Obat Tato, Tau Obat Total Tapi katanya dulu kan ikut geng motor dan sebagainya Itu kapan? Life is never played ya Sempet beriman, bawang lagi, beriman, bawang lagi Saya kebetulan posisi di keluarga cikal Jadi licik nakal gitu Jadi orangnya Teh pengen serba mencoba Berarti pada saat itu udah sempet ngajar Ngajar ngaji terus kaka lagi gitu Cuman fluktuasi gitu Ke masjid, STN aja lah Solat terus maksiat jalan ya Sampai ketemu pada titik yang namanya lelah hati Capek mau kemana gue tuh Mau gini aja gitu Kalau di Bandung lagi ngetrend, rekit tuwae Mau gini aja masa sih gitu Ya temen-temen yang di geng motor Matinya lagi bertikei Lagi ngebut, lagi mabuk Jadi semacam dikasih frekuensi Evi matinya mau kayak gimana Sama tadi kayak gitu ya Tadi bilang begitu temen-temen Lelah hati aja Matinya begitu juga gitu Tapi ya itu ketika menuju perubahan Mas Ded Tidak seindah yang dipikirkan Kita dulunya Edan Sekarang Adan Di Cie-Cie sampe ada komen Gelos ya ta You know Adan Jadi orang Adan tuh gelok di Bandung Gitu Sarap Salat wae gitu kan Orang Salat wae tuh sarap gitu kan Ya itu perubahan Ya saya senyumi aja Dan saya masih aktif di beberapa komunitas motor Dan all community di Bandung Dan sekarang sudah 1 juta anak Bandung yang kembali ke masjid Terus Pak katanya Pak Ustadz ini pernah masuk penjara juga Pernah narkoba juga Pernah pakai narkoba? Pernah pakai narkoba Nasi rambat sekolak yang bala-bala ya Oh enak kontesan lagi Nasi rambat sekolak-kolak Saya gak sempat ke narkoba cuman ada satu jenis ini Teh Aceh ya Saya gak berani bilang ganja Teh Aceh jadi saya sempat tapi gak lama Kalo kena rebuk koba saya menghindar karena takut Kena otak Saya tau efeknya Cuman ya sempat aja nyicipin kayak gitu Sempat pakai gitu Di penjara sempat katanya? Di penjara satu semester Karena apa? Satu semester kan berapa? Main orang Sunda bilang Here ya sama temen cuman pakai cutter gitu Here nya sangat Kuli ya Main dia pakai cutter Kena perutnya waktu itu Kena perutnya Dan saya melukis di wajahnya Serem ya Semenani Here nya serem ya bercandanya Jangan dilihat kecilnya nih Pegang-pegang mah ngebesarin ini tuh Semangatnya Nyalinya maksudnya Dan katanya Pak Masuk penjara juga Pak Masuk penjara juga Disumpahin emaknya Oh iya Itu hati-hati dengan Kata-kata ibu ya Doa ibumu dikaburkan Tuhan Dan kutukannya jadi kenyataan Saking keselnya ibu saya Sama kelakuan saya waktu itu Dia nyebut Dia ngucap Epi harus nyobain penjara deh Dan besoknya betul-betul dijemput Tapi maaf ya Saya agak gak setuju dengan kata-kata ustadz yang kali ini nih Yang mana? Yang tadi doa ibu pasti didengar Tuhan Lalu jadi kenyataan Yang ini saya agak gak setuju gitu Karena sebenernya gini Anda gak disumpahin ibu juga Kalau ngelukis pake kater di wajah orang Masuk penjara kok Pak Pasti nih Mau coba gak? Gak usah disumpahin juga Pasti masuk penjara Artinya apa yang kita ucap Itu kelakuan kita Cuma ibu saat itu gak Ya gara-gara ibu lu gak kuat Iya Akhirnya saya harus nyalahin mama ya Karena kemarin hari Mas Dedy kemarin kan baru hari ibu ya Mom You are my everything Status kita semua sama I love you mom Mom you are my everything Mah kok Oh segalanya ku Mama saya komen Iya segalanya sama mama katanya Termasuk masuk penjara didoain sama mama Kalau gak gitu gak jerak Tapi yang nebusnya juga mama Dan mama itu pengacara termahal di dunia Kenapa gitu? Karena ridho Allah ada di ridho beliau Malaikat tak bersayap yang senantiasa dekat dan lekat dengan kita Kata-katanya didengar Keinginannya di ijabah Termasuk untuk anaknya Saya dikutuk waktu itu Sok Evi Mama-mama kalau gini-gini terus Evi capek mama ngelahirin Evi te antara hidup dan mati Lebih sakit lagi kalau Evi yang dilahirkan sama mama Berjinah, mabuk, nakal Mening prematur aja katanya Gak jadi bayi Waktu itu Saya te langsung menangis Ma terus Evi harus apa? Evi ganti Kelakuan jadi soleh Ganti nama Ngesengaran mah Evi-Evi ini Tapi kelakuan soleh Maksudnya mah Evi kembali deh ke masjid Kuma ma didoain Jadi ustad Kaget saya mah Evi gak bisa ngaji Evi sekolah gak tamat Kenapa? Mama-mama ngedoain Evi jadi ustad Ya Jadi ustad mah Ngenah Enak kesananya Kalau jadi pejabat nanti kamu kurus Mikirin rakyat Kalau jadi ustad mikirin diri kamu sendiri Ternyata betul mas Evi mah bakal jadi cowok endorse Bener Yang saya pake satu merek Semua merek terima kasih Ya Terus saya Bakal didoain sama ibu saya Bakal masuk tv Wujudnya hari ini ketemu mas daddy Aslina Wanini di riungket Ini doa mama loh Thank you ma Evi sampai ketemu mas daddy Yang dipotorikin Jadi Nah ada yang gak diijabah Evi mah bakal Keliling dunia Aslina Saya keliling dunia Keliling monas Ada patung monas Dikelilingi Ya jadi Gak ada yang gak wujud Hati-hati dengan mulut ibu Dan saya jadi seperti ini Karena seorang malaikat tak bersayap Namanya mama I love you ma Luar biasa Masih didoain prematur tapi ya Prematur Masih itu Prematuran mama Sekarang saya mau tanyanya gini Kita yakin tau dari mana Kalau Ustadz ini beneran Berubah gitu Iya ya Tahunya dari mana Dari Yang jahat ke masjid juga banyak kok Iya ya Coba tau dari mana Memang faktanya seperti itu mas Ada dua pilihan Bagus mana Preman mati di masjid Dengan Ustadz mati Misalkan di tempat prostitusi Bagus mana Preman di masjid Tau gak matinya kenapa Nyuri amplifier Yang gak bagus juga Itu mungkin yang dimaksud mas daddy Ya kalau Ustadz Dakwah di tempat prostitusi Lagi wati gak masalah Berarti dia lagi Frekuensi kaya kebaikan Bener 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 Jangan terjebak ya Oh iya iya Bentar bener Masuk akal Kenapa dulu matinya ya Oke baik baik Kita berikan kita lanjut lagi Selesatu nih Jangan mana-mana tetap di hitam putih Yang bilang nih Kayaknya lumayan juga Muka ya kan Luka Jiputi bule-bule Belasaran Cina dikit lah Ya kan Tapi saya coba tuh Setahun syuting Sudah kelar Gak ada yang tayang Gak tayang Iya gak ada yang tayang Beneran saya gak bohong